Halo bro dan sis, sahabat kebarnya kalian semua, semoga baik-baik saja di musim dingin yang berasa musim panas ini. Film yang akan jadi paparan kita kali ini adalah doku seris yang berjudul World War II From The Front Line. Diberi judul demikian karena konten dari filmnya diisi dengan kumpulan footage yang diambil selama perang itu terjadi, langsung dari medan pertempuran. Setelah dilakukan restorasi dan diberikan pewarnaan, gambar-gambar ini kemudian disusun untuk mengisi narasi, meskipun semua gambar, tidak semua diambil pada saat momen terjadi. Di film ini kita bisa melihat suasana Eropa masa perang, kota dengan bangunan klasik yang jadi reruntuhan, desa-desa yang dihancurkan, dan suasana ngeri lainnya yang biasa jadi setting di film perang yang sering kita saksikan. Gambarnya otentik, asli no kawe. Terdiri dari 6 episode dan akan kita bungkus dalam 2 postingan. Part pertama ini akan bercerita dari momen awal perang hingga ke tahun 1942. Oke lah, kita langsung saja masuk ke alur cerita. Sejarah yang menggemparkan ini dimulai di tahun 1939 ketika Adolf Hitler, sang penguasa Jerman, memiliki keyakinan bahwa mereka adalah ras unggul yang sudah seharusnya menguasai Eropa. Tahun itu sebetulnya mereka sendiri sudah jalan santai masuk ke pekarangan wilayah Austria dan Jogosloakia. Namun perang itu sendiri baru dimulai ketika pasukan Jerman melakukan serangannya ke wilayah Polandia. Tugas itu diembankan kepada barisan angkatan udara Jerman, The Lutwaffe. Warga Polandia di perbatasan langsung berlarian berhampuran ke jalanan. Mereka tidak menduga akan mendapatkan serangan tanpa ampun itu. Kepada dunia, Hitler kemudian mendeklarasikan bahwa mereka telah menyerang Polandia dengan memubadir beberapa kota. Setelah tiga minggu lamanya, warsawa ibu kota Polandia pun akhirnya mereka duduki. Jerman segera melakukan teror kepada warga kota. Mereka terutama mengincar pemuka agama Yahudi yang kemudian mereka bantai di hadapan para warga. Pendudukan Jerman ini kemudian memicu kemunculan barisan kelompok pemberontak yang diisi oleh kaum muda Polandia. Anak kumpulan sekolah sudah mulai turun untuk belajar membunuh sesama manusia. Salah seorangnya adalah Julian Kulski yang memberikan testimoninya untuk film dokumenter ini. Di Berlin sendiri, para warga Jerman bersorak-sorai menyambut kejayaan negara mereka. Hitler mereka luk-lukan sebagai pahlawan yang akan membawa negaranya pada masa gemilang. Rencana awal Hitler adalah untuk membuat kekaisaran Jerman dengan menyerang ke wilayah Eropa Timur. Namun karena Polandia saat itu sudah ada fakta perjanjian dengan Inggris dan Perancis, maka dari itu kedua negara barat ini menyatakan perang juga kepada Jerman. Kedua negara ini pun bersiaga di Paris dan London. Mereka mengirim anak-anak ke lembur-lembur yang aman. Perancis dan Inggris pun memanggil tentara dari negara-negara koloni mereka untuk dipintai bantuannya. Pasukan sekutu mulai maju ke garis perbatasan Jerman di desa Maginow, Belgia dan mulai membangun benteng pertahanan berikut dengan banker-bankernya. Selama 8 bulan, kedua kubu saling mengintai sampai akhirnya di bulan Mei 1940, Jerman melakukan serangan kejutan terhadap garis pertahanan sekutu. Dengan barisan tanknya, Jerman menggasak daerah Maginow dan mulai masuk ke wilayah Belgia di hutan Ardennes. Tidak mendapatkan hadangan di Belgia, panser-panser ini pun kemudian merangsek hingga ke Belanda dan sebagian wilayah Perancis. Pasukan Inggris kemudian turun mengirimkan bantuannya ke wilayah Perancis, namun persenjataan mereka ternyata kalah canggih dengan armada milik Jerman. Tank-tank kecil yang mereka kirimkan mirip dengan mainan bocah kalau dibandingkan dengan panser Jerman. Sekali tembak saja, tank-tengan itu langsung nyungsep ke dasar jalan. Tidak berdaya menghadang pasukan Jerman, armada pasukan Inggris ini kemudian terkepung di kota pesisir pantai yang bernama Dunkirk. Namanya mungkin sudah sangat akrab bagi kalian. Terjebak dan tak berdaya, sisa pasukan ini hanya bisa menunggu nasib. Gabut menunggu kabar di pesisir pantai itu. Tiba-tiba pasukan Jerman muncul dengan armada udaranya. Pesawat-pesawat yang banyak itu tanpa ampun menghajar pantai Dunkirk berniat untuk melemuat semua pasukan Inggris yang sudah tak berdaya. Tiba kemudian usaha penyelamatan di detik-detik yang kritis, sekitar seribuan kapal laut Inggris datang untuk berusaha untuk melakukan evakuasi darurat. 350 ribu pasukan Inggris berhasil diselamatkan untuk pulang keseberang di Dermaga, Margate, Inggris. Dalam jarak waktu mingguan itu, pasukan Jerman telah membunuh jutaan pasukan sekutu. Beres urusan Dunkirk, Jerman lanjut menghantui Perancis dan 21 hari kemudian mereka pun berhasil menguasai Paris. Pihak Perancis tidak melakukan perlawanan, mereka menyatakan surrender kepada Jerman. Dengan asik, Hitler pun dan konco-konconnya kemudian bisa menikmati pemandangan menara Eiffel tanpa gangguan. Balik lagi ke kota Berlin, Hitler makin diagungkan oleh semua rakyatnya. Kini mereka telah menguasai sebagian dari Eropa. Hanya Inggris yang masih belum tersentuh karena wilayahnya yang terpisah oleh lautan. Perdana Menteri baru tapi lama yang baru ditunjuk lagi, Winston Churchill menyatakan maklumatnya bahwa mereka harus siap tempur di darat, lautan, dan udara. Tidak ada hasil seri, hanya ada kemenangan yang bisa membuat mereka bisa bertahan. Jerman sendiri telah menyiapkan serangan to the max untuk menaklukkan Inggris. Target utamanya adalah angkatan udara negara tersebut. Saat itu Inggris memiliki armada jenis pesawat Spitfire yang mereka andalkan untuk melakukan pertahanan terhadap serangan Jerman. Sementara itu, pasukan Jerman sendiri sudah nyeberang ke wilayah Kepulauan Inggris saat mereka melakukan briefing terakhir mereka. Momen pertempuran yang akan tiba ini kemudian dikenal sebagai The Battle of Britain. Para prajurit Jerman sendiri sebetulnya tidak ada ilfil sama orang Inggris, namun ketika tembakan mulai ditebar, tidak ada jalan lain selain daripada bertempur untuk mempertahankan diri masing-masing. Masing-masing pesawat meluncur dengan kecepatan 300 km per jam dan kemudian saling berhadapan. Pertempuran udara yang terjadi masif selama 12 minggu. Pemandangan harian selama itu adalah kapal-kapal layaknya capung, terbakar di udara, dan sebagian pilotnya coba meloncat, di mana seringkali parasut mereka tidak berhasil terbuka. Di akhir September, sekitar 1.600 pesawat Jerman berhasil ditumbangkan oleh Armada Royal Air Force Inggris. Kekalahan telak yang membuat pihak Jerman akhirnya menghentikan misi operasi tersebut. Inggris pun aman dari bahaya pendudukan Jerman. Gagal dalam manuver udara, Jerman kemudian menggandeng Italia untuk bersama-sama menjatuhkan pasukan sekutu. Kebetulan saat itu, mereka sedang memiliki seorang diktator yang sama-sama membenci pihak barat. Benito Mussolini di depan rakyatnya mengumandangkan perang dan menjabat tangan Hitler. Sementara Jerman sibuk menangani Inggris, Itali pun bertugas untuk mengkontrol wilayah koloni Inggris di Afrika, yaitu negara Mesir. Hasil dari pertempuran itu, pihak Nazi akhirnya berhasil menahan para para juri tawanan perang yang mana terdiri dari banyak ras warga koloni negara barat. Salah seorangnya adalah seorang warga Vietnam yang merupakan koloni Perancis. Pihak Jerman kemudian memisahkan tahanan perang itu sesuai dengan rasnya, lalu melakukan operasi yang mereka sebut sebagai medical research. Di situlah mereka mempelajari bentuk anatomi dari masing-masing ras untuk memastikan keunggulan ras mereka. Sementara itu di kota Warsawa, tindakan penjajahan mulai masuk pada tahap berikutnya. Pihak Nazi memisahkan warga setempat dan membuat daerah khusus warga Yahudi yang disebut dengan Ghetto. Julian Kulski yang waktu itu masih berumur 13 tahun awalnya berperan sebagai kurir bagi pihak pemberontak. Oleh komandanya, ia kemudian diajari cara untuk bertarung dengan memakai senjata ataupun dengan tangan kosong. Suatu hari, operasi mereka kegep oleh pasukan Nazi yang mana kemudian membuat komandanya Kulski jadi tertangkap. Sang komandan itu kemudian dieksekusi langsung di hadapan mereka. Kulski yang sangat menghormati komandanya itu auto merasa sakit hati. Ia ingin membalaskan dendam. Suatu hari, dia dan dua orang temannya mencari-cari prajurit Nazi. Di sebuah lokasi, mereka menemukannya dan berhasil membunuh prajurit itu. Keesokan harinya, di lokasi yang sama, pihak Nazi melakukan aksi balasan. Mereka membunuh total 20 orang anak dan wanita yang mereka hitung sebagai balasan yang sebanding bagi kematian seorang prajurit Jerman. Efek dari perlawanan kaum pemberontak pihak Jerman mulai memasukkan polisi ke dalam geto. Di sana, mereka menyisir para penghuni untuk dipilih sebagian yang kemudian akan mereka masukkan ke dalam kem konsentrasi. Hal itu kemudian mereka terapkan ke seluruh wilayah Polandia. Para warga umuran dewasa mereka ciduk ke dalam kem dan anak-anaknya kemudian mereka tampung ke sebuah tempat khusus. Anak-anak kecil Polandia itu kemudian mereka didik untuk menjadi bangsa Jerman dalam program jermanisasi. Hitler berambisi untuk membangun kekaisaran Jerman yang panjang. Homeland dari ras mereka yang paling unggul sejagat raya. Di jagat peperangan, pesawat Jerman sudah mulai beraksi lagi dan mencetukkan bom di beberapa wilayah Inggris. Hawa perang pun makin merambat ke seluruh jagat. Jepang yang memiliki program New World Order di kawasan Asia kemudian ikut turun Ulubiung dalam peperangan itu. Mereka yang sebelumnya sudah dalam peperangan dengan China kemudian menyatakan join dengan Hitler dan Mussolini. Ketiganya melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam kongsi yang disebut sebagai Axis Power. Satu pemain di Eropa saat itu masih belum melakukan aksi. Negara itu adalah Uni Soviet yang memiliki jutaan jumlah serdadu yang terbesar di dunia bersanding dengan Jerman. Sepanjang tahun 1940 itu, perang telah merambat ke seluruh Eropa dan akan mengalir ke seluruh dunia di tahun berikutnya. Tahun 1941 pada akhirnya Jerman berhasil memobardir kota London meskipun mereka tidak sama sekali berhasil menduduki negara tersebut. Winston Churchill kemudian menyuruh kepada Amerika agar turun membantu mereka namun tidak berhasil. Amerika masih enggan untuk turun dalam peperangan itu. Kekuatan dari D-Axis Power pun pada akhirnya makin tidak tertahankan. Selanjutnya Hitler pun menggerakkan 3 juta orang prajuritnya ke perbatasan Polandia. Tujuan mereka selanjutnya adalah untuk menaklukkan Uni Soviet sekalian ia mengusung misi untuk menguasai dunia. Juni 1941 seorang kurir dari pusat datang dengan sebuah pesan yang teramat penting. Pesan itu hanya boleh dibaca sekali saja untuk kemudian harus langsung dibakar lagi seperti pesan misi kepada Tom Cruise di Mission Impossible. Pesan itu berisi titah dari Hitler agar pasukannya segera menyerang Uni Soviet. Operasi militer terbesar dalam sepanjang sejarah umat manusia yang dikenal sebagai Operasi Barbarossa. Esok harinya sebagi mungkin pasukan besar pihak Nazi itu bergerak menuju perbatasan Uni Soviet. Pasukan artileri berikut ratusan tank dan pasukan tempurnya turun bersamaan untuk menjajah negara terbesar di Eropa itu. Dengan frontal, pasukan Jerman yang pede ini langsung melakukan serbuan terbesarnya. Orang-orang Soviet yang kaget mengalami sebuah guncangan mengira bahwa itu adalah sebuah gempa bumi. Segera setelah mereka menengok keluar dan melihat asap yang membumbung tinggi baru mereka sadar bahwa mereka sedang dalam penyerangan. namun di beberapa daerah yang mana penduduknya membenci Stalin karena telah membiarkan terjadinya kelaparan pasukan Nazi ini malah disambut bahwa pahlawan. Segera setelah Uni Soviet pasukan Jerman pun menjarah wilayah Arctic Circle di Norwegia dan mengirim jenderal besarnya Erwin Rommel ke wilayah Afrika Utara. Nyeberanglah kemudian pasukan artileri Jerman lewat jelur laut dan disambut oleh Rommel yang sudah duluan menjejakan kaki di tanah Mesir. Tidak ada perlawanan yang dilakukan di negara itu apalagi karena orang Mesir membenci penjajahnya yaitu pihak Inggris. Seorang bocah Mesir sampai melakukan salam Heil Hitler untuk menyambut orang Jerman. Dari Mesir mereka kemudian bergerak menuju Libya. Rommel menyuruh pasukan tanknya agar membuat kepulan debu setinggi mungkin agar terlihat dari kejauhan bahwa mereka datang dengan armada segede gaban. Taktik itu terbukti berhasil membuat pasukan Inggris yang berada di Libya langsung ngacir tanpa melakukan perlawanan. Operasi pendudukan ini jadi seperti hulang-hiling saja bagi pasukan Nazi. Di sana mereka bisa bersantai ria mandi-mandi di pantai dan bermain bola. di Eropa pasukan Nazi makin dalam menerbos wilayah timur. Wilayah Ukraina berhasil diduduki dan kini mereka tinggal berjarak 200 mil saja dari kota Moskow. Hitler sudah merencanakan parade kemenangan. Pasukan merah dengan sukses dipukul mundur. Sekitar 1 juta prajurit pun berhasil mereka tahan. di negara ini Hitler ingin menang telak. Pasukannya disuruh untuk membantai warga sipil dan meratakan desa-desa. Sementara kebarbaran pasukan Nazi makin merajalela di Eropa Timur Churchill memanfaatkan kesempatan itu untuk nyeberang lautan Atlantik dan bertemu dengan Presiden Roosevelt di Kanada. Perdana Menteri Inggris ini tetap berusaha melobby Amerika agar turun membantu mereka. Roosevelt tetap menolak karena keinginan mayoritas warganya yang enggan turut berperang. Namun pada akhirnya ia pun memberikan bantuan dalam bentuk logistik dan peralatan perang. Bantuan itu diseberangkan lewat laut menuju ke benua Eropa. Pasukan British Royal Navy yang diserahi tugas untuk mengawal konvoy kapal laut pembawa bantuan itu. Pasukan Inggris memiliki armada laut yang terbaik saat itu. kapal laut HMS Barham bisa menghalau serangan udara yang dilakukan oleh pihak Jerman. Aman sudah mereka dari serangan jalur udara namun yang tidak mereka sadari bahwa saat itu mereka pun sedang dikuntit dari bawah. Konvoy kapal laut itu terdeteksi di tengah-tengah samudera Atlantik oleh U-Boats kapal selam milik Jerman. seharian mereka mengikuti dan ketika malam tiba U-Boat ini pun turun ke dalam perairan. Ketika sudah mulai terdengar propeller kapal laut milik musuh kapal selam milik Jerman ini pun melepaskan torpedonya. Tembakan torpedo pertama masih belum sanggup untuk meruntuhkan HMS Barham namun ketika torpedo itu sudah empat kali menghajarnya kapal laut tempur Inggris yang dikjaya ini pun akhirnya tumbang sudah. Rombongan konvoy bantuan senjata dari Amerika berhasil ditakel oleh pihak Jerman. Waktu masuk ke bulan Oktober 1941 musim dingin yang mulai tiba membuat iringan pasukan Jerman yang sedang merangsek masuk menuju Moskow akhirnya mengalami hambatan. Truk yang berisi suplai logistik susah lewat demikian juga dengan kendaraan berat lainnya. Rute jalanan yang becek dan berlumpur di Soviet tahun itu masih lebih parah dari jalanan di kampung Jelokong Tempol dulu. Untuk mengurangi beban komandan Jerman pun memerintahkan agar mereka menghabisi para prajurit Soviet yang sedang mereka tawan. Untuk kemudian mereka menguburkannya sembarang di tengah jalan. Tindakan pembantaian masal itu pada akhirnya dilakukan juga pada penduduk sipil yang mereka temui di sekitar perjalanan. Sekitar 1 juta orang warga habis dibantai di periode tersebut. Masuk bulan Novembernya cuaca musim dingin sudah diringi dengan turunnya salju yang membuat medan makin berat buat pasukan Jerman. 50 mil lagi jarak pasukan Jerman menuju ke kota Moskow. Armada Lutwaffe kemudian memulai serangan via udara dengan melepas bom-bomnya. Stalin yang selama itu berbulan-bulan sembunyi di bawah bangker kota Moskow akhirnya mulai keluar dan menyatakan tekadnya untuk melumat balik pasukan Jerman sampai tidak ada yang tersisa. Dimulailah perlawanan pasukan merah dan perang pun makin intens terjadi. Meanwhile di belahan lain dunia Jepang pun makin gencar melakukan agresinya. Mereka sudah sapu bersih Korea, China, Hongkong lalu masuk ke wilayah Asia Tenggara. Total dominasi sudah mereka lakukan di wilayah Asia. Mereka tahu bahwa ada satu hal yang bisa menghambat pergerakannya yaitu pasukan Angkatan Laut Amerika. Dari bulan Oktober itu para pilotnya diberi pelatihan untuk terbang rendah agar bisa menyerang kapal laut induk Amerika. Bulan Desembernya mereka pun melakukan serangan kejutan ke base militer Amerika di Pearl Harbor wilayah Hawaii. Minggu pagi di saat para pelaut itu masih bersantai Jepang melakukan serangan ganas ke dermaga Pearl Harbor yang banyak diisi oleh armada laut Amerika. Pihak Amerika dibikin shock oleh serangan itu yang membuat total damage pada markas militer paling vital di sepanjang Sambudra Pasifik. Kepada para pilot Jepang muncul kemudian kode Tora-Tora-Tora yang memberi sinyal bahwa misi mereka sukses berat. Lima kapal perang dan tiga kapal destroyer Amerika mereka tenggelamkan berikut 2000 orang nyawa prajurit Amerika yang mereka ikut lenyapkan. Dari situlah Amerika mulai mau untuk mendeklarasikan perang dan mulai memanaskan armada-armada tempurnya. Balas dendam harus terbayarkan kepada pihak Jepang. Memasuki tahun 1942 pihak Jerman makin kesulitan menjalani perang musim dingin di tepi kota Moskow. Mereka yang pede menyebut diri sebagai armada terbaik sedunia mulai kena batunya ketika harus terhadang oleh faktor cuaca. Sementara itu Erwin Romel masih belum tertahankan di Afrika. Sehabis piknik di Libya mereka kemudian marching menuju Mesir dimana sebagian wilayah itu pasukan Inggris masih berada. Target Romel adalah untuk menduduki kota Tobruk sebuah kota dermaga yang menjadi kunci menuju terusan Suez. Jika Tobruk berhasil diduduki Afrika auto berhasil dikuasai. Terjadilah pertempuran itu yang dikenal sebagai pertempuran Gazala. Pasukan Inggris berusaha menahan serbuan yang dasyat dari pasukan selama hampir satu bulan sampai akhirnya Inggris pun menyerah dan Tobruk jatuh ke tangan Axis Power. Di wilayah Asia Pasifik tahun 1942 itu Jepang makin melebarkan sayapnya dengan menguasai semua wilayah Asia Tenggara termasuk itu Indonesia dan Filipina. Pasukan negara matahari terbit ini bahkan melanglang buwana hingga ke dekat benua utara di wilayah Alaska. Sekarang ada untuk benar-benar bisa menaklukkan Amerika yaitu base militer Pasifik mereka di pulau Midway. Satu hal yang miss kali ini pihak Amerika berhasil memecahkan kode pesan mereka. Amerika mengetahui akan kedatangan serangan dari Jepang. Ketika dilakukan briefing terhadap para pilotnya, pihak Amerika bahkan tahu apa yang akan dilakukan oleh para pilot Jepang. Seperti yang dilakukan di Pearl Harbor, para pilot Jepang akan melakukan terbang rendah dalam melakukan penyerangannya. Jadi begitu pesawat Amerika mengudara, mereka sengaja terbang tinggi di atas awan ke arah yang ditujukan oleh Code Breakers. Mereka juga sudah tahu dari arah mana serangan Jepang ini akan datang. Pasukan Amerika jemput bola mengampiri pasukan Jepang. Jadi begitu pesawat Jepang itu lepas landas dari kapal induknya, mereka sudah mendapatkan serangan dari arah atas. Pesawat-pesawat tempur Jepang itu pun bertumbangan dan jatuh kehamparan samudera. Pada akhirnya, kapal induk Jepang jadi tanpa pertahanan sehingga pesawat DF Bombers Amerika pun bisa dengan leluasa melakukan serangan berikutnya. Kapal laut raksasa itu pun hancur pada hantaman bom yang ketiga. Kekalahan telak Jepang yang pertama di Perang Dunia Kedua tersebut. Sementara itu di Eastern Front cuaca telah lewat musim dingin dan pasukan Jerman gagal total dalam usahanya untuk menduduki kota Moskow. Mengejar momentum agar bisa menang cepat, Hitler kemudian mengarahkan pasukan terbaiknya ke arah selatan. Targetnya kali ini adalah kota Stalingrad. Hitler berpendapat bahwa kota itu memiliki posisi vital dan di sana mereka tidak akan mendapatkan hadangan. Dengan moral yang tinggi, pasukan Jerman pun bergerak menuju arah selatan. Mereka sangat yakin akan bisa merebut kota tersebut yang jauh dari sentuhan pertahanan pusat. Pihak Soviet memang kalah manuver dan kalah cepat, namun Stalin telah menyiapkan senjata rahasianya. Dia telah merekrut 1 juta orang emak-emak untuk dididik menjadi serdadu-serdadu. Para wanita ini diberi pelatihan untuk menggunakan senjata perang. Salah seorangnya adalah Tante Alexandra Bocaropa yang sangat mengemari senjata berat. 23 Agustus 1942 Armada Lutwaffe mulai menggempur kota Stalingrad. Dari bawah, pasukan tank telah tiba di sungai Volga dan menyerang perahu penjaga pihak pasukan merah. Para penupang perahu ini masih berhasil selamat dan lari menuju kota. Jerman langsung menyusul dengan menggempur via darat. Namun ternyata mereka mendapatkan perlawanan yang cukup alot sehingga pertempuran yang dikira bakal singkat jadi berlangsung lebih lama. Tiap rumah dengan bantuan emak-emaknya berperan sebagai benteng pertahanan. Tiga bulan lamanya pertempuran itu harus terjadi. Sementara pasukan Jerman terus terkonsentrasi menyerang Stalingrad muncul kemudian pasukan bantuan pihak Soviet yang berdatangan dari berbagai arah. Artileri berat dibantu dengan pasukan berkuda bergerak bergelombang menuju kota Stalingrad. Pasukan Nazi yang banyak itu akhirnya jadi terkepung dan terjebak di kota yang diserangnya. Sementara itu di belahan Pasifik Jepang dan Amerika terus melakukan pertempurannya. Kedua belah pihak sedang bertarung di wilayah Kepulauan Solomon. Di belahan Afrika Utara pertempuran berkembang imbang seiring kedatangan General Montgomery komandan baru yang diutus oleh Winston Churchill. Untuk sementara pasukan Inggris berhasil menahan manuver Romel dan kawan-kawan. Namun demikian pasukan Jerman masih menawan sekitar 10 ribuan pasukan Inggris yang kemudian mereka seberangkan ke Italia untuk mereka jadikan sebagai tawanan perang. Namun datang kemudian bantuan pihak Amerika yang turun membantu General Montgomery ke Afrika Utara. Pasukan Sukutu makin kuat dan kemudian berhasil memukul mundur pasukan Romel yang pada akhirnya berhasil dikalahkan. Di Eastern Front yang mana sudah kembali masuk ke waktu musim dingin pasukan Jerman makin melemah. Mereka yang dilarang mundur pada akhirnya kempes sendiri karena kehabisan segalanya bahan bakar amunisi dan perbekalan makanan. Para prajurit Nazi sampai memakan bangke-bangke kuda yang banyak bergelimpangan di sekitar jalanan. Bulan Desember di suasana Natal yang biasanya mereka makan enak bersama keluarga kali itu para prajurit ini yang sudah tidak menemukan bangke kuda akhirnya harus bertahan dengan apa yang ada. Mereka mulai mengincar organ-organ tubuh manusia dari mayat yang banyak berkelimpangan termasuk itu mayat prajurit rekan mereka sendiri. Setelah bertahan dalam kondisi kelaparan bulan Februari tahun 1943 barulah pasukan Jerman ini mengibarkan bendera putihnya tanda menyerah kalah. Sekitar 800 ribu pasukan Jerman telah terbunuh dan sebagian ditangkap dijadikan tawanan perang selama pertempuran di kota Stalingrad itu. Warga kota pun bersorak-sorai bersuka cita menyambut kemenangan tersebut. Mereka para mama yang gagah berani ini dianugrahi medali penghargaan. Kekalahan terbesar Hitler di medan Perang Dunia yang kemudian memunculkan keraguan apakah mereka akan sukses menjalankan misinya untuk menaklukkan dunia. Jangan-jangan negara mereka justru akan terkepung seperti yang terjadi dengan pasukannya di kota Stalingrad saat itu. Itulah yang kemudian terjadi ketika pasukan sekutu menerima kabar kekalahan Jerman saat tersebut. Armada udara gabungan segera menyerbu areal musuh mereka. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan oleh Hitler bahwa ada yang berani untuk menyerbu tanah mereka. Kita lanjutkan di part berikutnya ya guys. Perkembangan berikut Perang Dunia Kedua dari tahun 1943 sampai berakhirnya perang ini di tahun 1945. bahwa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.